Halo Pips, balik lagi di Vibe Oke Pips, sekarang saya sudah bersama siapa Akang? Pak Aseng Pak Aseng Mau dipanggil bapak Pak Akang nih? Pak Bebas Bebas, Akang aja biar lebih akrab ya Oke, Kang Aseng Oh Kang Aseng disini saya mau nanya nih sama Kang Aseng ya Kenapa milih konsep restoran atau glamming camp dengan tema mengapa gak gini, Kang? Ya, siasat aja buat mengesiasati, buat beda, biar beda dari yang lain Biar beda dari yang lain, ya Kang? Nah, dulu kan kita disini satu-satunya, proper, dan sekarang-sekarang disini banyak saingan Banyak kita mau perubahan lah, inovasi dikit gitu Inovasi ya, Kang Biar ada di mana-mana ada pemadukan, ya gitu Siap, Kang Jadi ini istilahnya bahwa ini selain tempat makan juga bisa menginap disini ya, Kangnya? Tempat menginap Oke Ini berapa lama proses pembuatan restoran atau ping-tend ini, Kang? Kalau untuk pembuatan, gak tentu sih Pak Soalnya kita bertahap Nah, ada ini, ada rejeki, di lanjutin, oh gitu ya Jadi, ya kalau ditanya waktunya, kalau ini yang glamping ini paling sebulan Sebulan ya? Nah, karena kan kita udah ada inilah lahannya, area itunya udah dibikin dari dulu Kalau sama yang restonya, paling tiga bulan juga ini beres Cuman kan kita bertahap, jadi enggak Enggak, tentu ya Enggak tentu waktunya Oke, siap kan Di sini ada fasilitas tuh, aku lihat-lihat di internet kan banyak, katanya ada banyak fasilitas Fasilitas apa aja sih yang ada di sini, Kang? Fasilitasnya mah, umum lah, kayak gitu Kayak yang toilet, ya standar kayak gitu Ada toilet, ada mushola, playground, buat anak-anak-anak Ada apa, trampolin ya di situ Ada trampolin Terus bisa mancing juga ya di sini? Mancing, ada bisa Ikan ada, di sini kan yang gampang Ikan merah, tinggal ngambil Banyak, iya gampang Oh, pancingnya gampang, oke Nah, di sini juga semalam kan kita minjam alat buat karaoke tuh Iya Itu gratis ya di sini? Fasilitas Fasilitas di sini juga termasuk Perahu juga kan Oh, perahu di sini ya kan? Iya, perahu Buat keliling-keliling di sekitar danau ini? Nah, misalnya kalau mau ambil barang apa, kita antar gitu Mau beli apa, mau beli apa kan Ini kita kan ke ininya lokasinya di Di tinggal danau, oke, benar Jadi kalau dibutuhkan kapan aja siap untuk ngantar gitu ya? Ya, ada, gampang Oke, siap kan Udah berapa lama nih Balai Apung Sangkuri yang ini? Udah, tujuh tahun Tujuh tahun? 2015, tujuh tahun kan ya? 2015 Dipotong sama yang kemarin, pandemi yang dua tahun itu udah aja kita mahal Itu gimana tuh siasat untuk bertahan di saat pandemi waktu itu kan? Ada bikin produk yang dijual online ya gitu Jadi bukan orang, bukan pelanggan atau customer yang kesini Kita yang jemput kesana Bikin hasil lewat instan Oh gitu ya? Iya, jadi jualan online lah, makanan masih lah Jadi setelahnya masih ada? Ini masih ada Iya, masih ada Oke kan Ini kan nggak operasi yang di atas aja, di darat gitu jualannya Rencananya ke depan itu mau diapain sih Balai Apung Sangkuri yang ini? Ya, paling tambah lagi penginapan Tambah lagi penginapan Sama, ya, maintenance kayak gitu lah Oh, siap Maintenance juga harus di ini Benar Benar, benar Gampang kan kalau di lokasinya di air kayak gini mah gampang, gampang rusak Iya, benar, benar Jadi terkikis terus ya bahan-bahan disini Cuman biasa, Pak, terkendalanya ya itulah Dana Modal Benar, benar Apakah di sini ada Resto atau gelamping ampung lain selain ini? Resto ada, di sini Resto udah itu Cuman kalau gelamping Kalau yang Resto yang sama gelamping kayaknya baru yang ini Yang ini aja ya Jadi yang lain semua itu kebanyakan Resto ya? Ah, Resto aja Cuman udah banyak makanya Nah, akses ke sini tuh kadang-kadang orang pada bingung Untuk akses ke sini tuh gimana Jadi jalan yang lebih baik dipilih itu lewat yang mana ya kayaknya? Kalau untuk yang jauh yang dari Jakarta Gimana ininya aja? Mau keluar tolnya dimana? Akses tolnya dimana? Yang di Padalarang ada lewat Kota Baru ada Terus kalau yang udah kesininya ke Batu Jajar atau ke Champlas juga ada gimana keluar tolnya aja Nanti diarahin itu kalau yang jauhnya Kita ada tiga akses kan? Yang masuk dari Champlas Dermaganya Nama Dermaganya disitu ada Maroko ya? Maroko Yang nyatu juga disitu ada di subnya juga ada kantor di sub Di sini di Pangguban Di sini di sebelah sini Sama di Kampung Pangguban Yang masuknya dari Batu Jajar Terus di Dermagayo Cikondang Dermagayo Cikondang? Iya yang dari Kota Baru Kota Baru Jadi kemana? Bungan enggak jauh kalau yang itu Oh gitu Tapi di setiap Dermagayanya ada fasilitas kapalnya bisa dijemputi? ada kalau yang di Cikondang kita pakai yang itu aja nanti sesuai sama harga ada potongan uang ini uang bayar perahu jauh oh ya bener-bener tiket untuk naik perahu sekali kesini berapa itu kan perahu yang di beda-beda yang disini yang di pengahuban deket maya 5000 udah PP udah pulang yang perorang yang dewasa kalau yang dari morokok 10.000 itu agak jauh ya agak jauh yang dari kota baru lagi ini kan jauh ya 25.000 satu orang masih terjangkau lah istilahnya masih jadi bisalah kalau orang-orang pada kesini aja oke sekian bincang santuy pada hari ini dengan Kang aseng terima kasih atas waktunya Kang aseng dan semoga usahanya tetap berkembang dan semakin lancar jaya ya Oke vips nantikan kita di video selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe dan bye selamat menikmati